saya mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdoa dulu ya bismillahirrahmanirrahim rabbi yasir walatu asir rabbi tahmim bil khair la hawla walaku wa ta'illah billahil alihil alim oke di pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan terakhir untuk menghadapi PTS ya nah maka di video kali ini saya akan melanjutkan materi dan sekaligus ini membekali kalian untuk menghadapi PTS nah di pertemuan sebelumnya saya kan sudah menjelaskan ini ya persiapan masa depan kalian setelah lulus sekolah ketika kalian memilih kuliah selanjutnya ada ini persiapan masa depan setelah lulus sekolah ketika kalian mau berwirausaha nah kira-kira yang perlu disiapkan itu apa saja nah ini nah ketika kalian memilih berwirausaha kalian perlu menyiapkan ini mulai rencana bisnis persiapan modal kerja sampai menganalisa pesaing ya jadi mulai merencanakan bisnis sampai melihat atau menganalisa pesaing nah kira-kira usaha memungkinkan untuk usia kalian ya usia yang baru lulus sekolah yang kira-kira modalnya itu sedikit tapi bisa menghasilkan profit atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya itu usaha apa nah yang paling mudah kalau menurut saya itu yang paling memungkinkan untuk kalian lakukan adalah menjadi reseller reseller suatu produk jadi kalian jadi kalian tidak perlu membutuhkan banyak modal tidak perlu membutuhkan banyak skill atau kemampuan yang kalian butuhkan hanya modal hp internet dan rajin promosi saya kira itu sudah bisa mendatakan profit untuk kalian tinggal kalian pinter-pinternya mencari supplier mencari supplier produk yang ingin kalian jual begitu nah di buku ini di halaman 45 ini ya nah ini dikasih contoh dikasih contoh usaha di bidang jasa yang membutuhkan skill atau kemampuan nah ini dikasih contoh usaha di bidang drafting drafting itu apa drafting itu adalah usaha di bidang desain nah usaha drafting ini nah ini dikasih contoh bisa menggunakan software AutoCAD AutoCAD itu aplikasi atau software yang digunakan untuk mendesain rumah mendesain rumah baik bisa desain ruangnya bisa juga desain 3D nya nah kemudian ada Autodesk Inventor dan SolidWork Autodesk Inventor dan SolidWork itu juga software yang digunakan untuk menggambar bidang 3D kemudian ada contoh lain yaitu Engineering Service dan Mechanical Design nah itu contoh kegiatan wira usaha di bidang jasa kegiatan wira usaha yang mengandalkan skill atau kemampuan kalian nah sekarang lanjut ke halaman berikutnya yaitu tentang jasa profesi dan profesionalisme nah saya garisbawa yang penting nih nah mulai ini pasar yang berubah menuntut penyesuaian penyediaan jasa untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan nah kenapa kok kualitas pelayanan harus terus diperbaiki nah karena kualitas pelayanan yang semakin baik itu nanti akan mendatangkan pembeli atau konsumen atau pelanggan yang loyal terus ini terus ini profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional nah profesional profesional sendiri itu apa profesional itu adalah orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang tinggi yaitu pola perilaku yang baik dalam pelayanan untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kegiatan dan kehidupan sehingga tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik contoh misalnya ada seorang yang berprofesi sebagai motivator misalnya nah ada seorang yang berprofesi sebagai motivator nah dalam pekerjaannya tersebut nah dia akan semakin lama dia akan semakin belajar untuk memperbaiki dirinya sehingga kualitas yang didapatkan dirinya nanti dapat mengubah kualitas orang lain menjadi semakin baik gitu kemudian ada ciri-ciri profesional ya ciri-ciri profesional itu ada enam mulai dari terus menerus mengembangkan ilmu dan keahlian ya jadi orang yang profesional itu orang yang mau terus belajar ya mau terus memperbaiki dirinya sehingga kualitas dirinya itu semakin meningkat kemudian memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu jadi di dalam dirinya itu dia punya keahlian khusus punya spesialisasi nah kemudian mandiri independen maksudnya itu tidak menggantungkan ke orang lain kemudian bekerja sebagai kegiatan utama cara kerja tertib dan bertanggung jawab serta berorientasi pada pelayanan pengabdian kepentingan umum kemudian di materi berikutnya ada juga tentang ciri-ciri seorang pirausahawan ya saya kira itu sudah pernah dijelaskan ketika kalian kelas 10 tinggal dibaca lagi saja mulai dari melangkah dengan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi sampai ke yang terakhir adalah berpikir analisis yang terakhir ini melakukan review untuk pengembangan berkelanjutan maksudnya itu berorientasi ke masa depan gimana caranya usahamu itu bertahan selama mungkin selanjutnya yang saya garis bawahi itu yang bagian ini ini ya mulai ini ya upaya peningkatan layanan terus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan penelitian pengembangan ilmu dan teknologi di bidang profesi yang terkait sehingga tercipta kualitas yang semakin baik nah tadi kan saya menjelaskan ya kenapa kualitas dari pelayanan itu harus terus diperbaiki nah kan tadi kan jawabannya karena nanti akan mendapatkan pelanggan atau konsumen yang loyal nah keberhasilan dan kegagalan dari peningkatan kualitas tadi itu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor teknis dan faktor non teknis untuk menghindari faktor teknis itu dapat dilakukan dengan terus menjaga kualitas dan kualitas produk yang dihasilkan sedangkan kalau faktor yang non teknis meliputi yang pertama ini ya perencanaan menetapkan tujuan kemudian kemampuan beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada berinovasi melakukan pemasaran dan memiliki semangat juang yang tinggi kemudian ada tugas satu ini tidak perlu dikerjakan ya kemudian kita lanjut ke yang berikutnya nah tentang identifikasi produk jasa nah untuk identifikasi produk jasa itu intinya seperti ini intinya adalah bagaimana kita menyediakan layanan yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat ya di era yang serba terpat dan praktis ini nah itu membutuhkan sarana dan layanan yang betul-betul menyentuh pada kebutuhan nah jadi kita harus pinter-pinter menganalisa kira-kira layanan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat contoh misalnya kita tinggalnya di perumahan misalnya nah di perumahan itu kira-kira butuhnya layanan yang seperti apa contoh misalnya di daerah perumahan nah itu butuhnya laundry misalnya kalian memberikan layanan laundry tadi cuci dan setiap pakaian nah kemudian kalian lakukan inovasi karena sekarang sudah mulai memasuki era yang serba cepat dan praktis kalian lakukan inovasi misalnya kalian membuat jasa antar jemput laundry misalnya nah antar jemput laundry biar komunikasinya menjadi semakin cepat nah kalian bisa membuatkan aplikasi laundry jadi kalau misalnya ada orang yang butuh layanan laundry tinggal menghubungi penyedia laundrynya menghubungi kalian untuk mengambil laundry di rumah nomor berapa seperti itu nah itu contoh pelayanan yang kiranya dibutuhkan masyarakat di era yang serba cepat dan praktis pada saat ini nah kemudian ada juga tentang jasa ya wirausah di bidang jasa tapi yang dibentuk melalui komunitas nah tadi kalau yang saya contohkan yang usaha laundry tadi itu kan usaha jasa tapi dibentuk oleh individu atau perorangan nah ada juga usaha di bidang jasa yang dibentuk karena adanya komunitas nah kira-kira komunitas apa yang bisa menghasilkan profit ya atau keuntungan komunitas yang menghasilkan keuntungan dari jasa atau layanan yang mereka berikan nah kira-kira komunitas apa jawabannya ada di bagian sini nah jadi komunitas yang bisa menghasilkan profit atau keuntungan di bidang layanan itu adalah yang pertama ini profesi fotografer ya jadi ada komunitas fotografi nah mereka itu bisa menyediakan layanan nah dari layanan tadi dapat mendatangkan profit atau keuntungan kemudian ada juga kameramen drafter atau tukang desain ya ada desainer pakaian setter itu tukang yang ini yang bagiannya itu mengatur mengatur desain jadi sebelum desain masuk ke percetakan nah ada profesi sebagai setter kemudian penyiar televisi atau radio sablon tukang sablon kartunis yang bikin kartun animator dan masih banyak profesi lain dan profesionalisme yang masih bisa digali di seputar kehidupan yang dapat dikreasi menjadi bentuk usaha jasa profesi jadi kalau misalnya kalian mau bergabung ke sebuah komunitas jadi kalau misalnya kalian mau bergabung ke sebuah komunitas ya bergabunglah bersama komunitas yang dapat menghasilkan profit ya nah misalnya yang saya contohkan tadi nih misalnya komunitas fotografer kameraman kameramen sampai ke komunitas animator itu bisa menghasilkan profit demikian yang saya sampaikan ya semoga bisa dibahami ya nanti untuk PTS nya bisa kalian pelajari di buku ini ya mulai dari yang pertama saya jelaskan tadi dulu ya tentang MEA masyarakat ekonomik ASEAN sampai ke yang saya jelaskan barusan nah sampai ke komunitas yang dapat menghasilkan profit ada di halaman 50 ini demikian yang dapat saya sampaikan semoga bisa dibahami ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati